Intro Pelabuhan Eilat resmi mengumumkan bangkrut setelah diserang Houthi selama 8 bulan terakhir. Seluruh aktivitas di pelabuhan tersebut lumpuh total hingga tidak ada pemasukan sedikit pun. Sebelum mengumumkan bangkrut, CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg juga sempat meminta bantuan dana kepada pemerintah Israel. Dilansir dari Counter Courant pada Sabtu 6 Juli 2024, pengumuman bangkrutnya Pelabuhan Eilat itu disampaikan langsung oleh Gideon Goldberg. Menurutnya Pelabuhan Eilat resmi tutup sepenuhnya setelah seluruh aktivitas pelabuhan lumpuh total sejak 8 bulan terakhir. Dalam pernyatanya, Gideon Goldberg juga mengakui bahwa bangkrutnya Pelabuhan Eilat itu merupakan buntut dari kegagalan pemerintah dalam melawan Houthi di Laut Merah. Pasalnya pasukan tempur dari negaranya itu tidak bisa menggagalkan serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang menuju ke Pelabuhan Eilat. Termasuk pula serangan Houthi terhadap pelabuhan itu secara langsung. Sehingga kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel itu mengalihkan rutenya melalui Tanjung Harapan. Akibatnya Pelabuhan Eilat tidak mendapatkan pemasukan apapun selama 8 bulan penuh hingga kini harus tutup sepenuhnya.